Masalah nasab ini masih heboh ya, masih rame Banyak juga orang yang masih bingung, masih tanda tanya Yang mana yang benar, apa gimana Apa sih turusan nasab Yang saya tahu, yang saya amati Wallahualim sawab sebelum jam sesudahnya Yang pertama Haji Imaduddin terkait penelitian ilmiahnya, tesisnya Mengatakan bahwa Nasab Bani Alawi Tidak bersambung ke Sayyid Ahmad Muhajir Berarti tidak bersambung ke Rasulullah Muhammad SAW Dengan alasan-alasan, dalil-dalil kitab, sejarah Pendapat yang kedua Yaitu Tetap meyakini Bahwa Nasab Bani Alawi itu Adalah Rasulullah Muhammad SAW Melalui Alawi Imam Ubaidillah bin Ahmad Muhajir Pendapat yang ketiga Nasabnya Wali Songo Ada yang meyakini Saya percaya Bahwa Wali Songo itu Nasabnya Ke Sayyid Abdullah Bin Sayyid Abdul Malik Azmat Hon Bin Selanjutnya ke Imam Ubaidillah Berarti Wali Songo itu Tiga Bagian dari Yang Assalamualaikum Saran Allah Tapi yang berpendapat bahwa Wali Songo itu Nasabnya bersambung ke Syed Abdullah bin Syed Abdul Malik Azmaton dan selanjutnya ke Imam Ubaidillah berarti disimpulkan berdasarkan kajian Haji Imaduddin berarti wali Songo itu kalau terbukti umpamanya berdasarkan kajian Haji Imaduddin berarti baik wali Songo maupun Bani Alawi itu nasabnya terputus bukan duriat Rasulullah Muhammad s.a.w yang keempat ada yang berpendapat bahwa nasab wali Songo itu tetap duriat Rasulullah Muhammad s.a.w tapi tidak bersambung ke Imam Ubaidillah bersambungnya ada yang ke Syedina Hussein melalui jalur Syed Musal Kazim disebut Al-Kazimi ada yang bersambung ke Syedina Hasan itu pendapat yang itu pendapat yang berbeda-beda ada yang mendukung Haji Imaduddin dengan penelitian ilmiahnya berarti mereka mengakui bahwa dan meyakini bahwa Bani Alawi bukan duriat Rasulullah Muhammad s.a.w dan mereka pun meyakini bahwa Ali Songo adalah duriat Rasulullah Muhammad s.a.w tetapi tidak bersambung ke Imam Ubaidillah bersambungnya ke Syed Musal Kazim dan ke yang lain ke jalur Hasan ke Syed Musal Kazim ke Syedina Hussein ini perbedaan-perbedaan masing-masing punya argumentasi masing-masing punya alasan dan bahkan masing-masing punya catatan kitab punya manuskrip masing-masing memiliki pengakuan nakoba yang dari luar konon katanya begitu kalau tidak salah memang bagi orang-orang yang awam itu membingungkan mereka harus meyakini yang mana yang jelas itu perbedaan semuanya masalah nasab ini sudah berbeda terkait nasab Wali Songo aja kan di internal keturunan Wali Songo pun berbeda-beda ada yang mendukung nasab Wali Songo versi Haji Madudin bahwa Wali Songo tetap turiat Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam tetapi tidak bernasab ke Imam Bubaidillah bernasab ke Syed Musal Kadim kesen 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 khususen dan kesen hasan melalui jalur Syabu Kodir Jalani ada juga Duri Wali Songo yang tetap meyakini bahwa nasab Wali Songo itu ke Imam Bubaidillah ini tentang nasab Wali Songo maupun ada dua pendapat tentang perbedaan pendapat kalau bagi saya pribadi sih tidak aneh bukan hal yang mesti dipersoalkan terlalu banget banget karena masing-masing punya hujah punya argumentasi dan punya hak yang penting dalam perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan tidak menimbulkan permusuhan tidak dibumbui dengan cacimaki hinaan menghujat menjustifikasi yang buruk yang kotor yang benar dan yang salah nanti juga akan insyaallah mungkin akan dibuktikan kalau kalau mau bilang mohon maaf tapi mohon maaf mohon maaf saya sendiri punya catatan lalu saya salah satu dari wali songo catatan di keluarga saya artinya keluarga saya disini dari orang tua saya dari kakek saya ini keluarga itu yang sebut keluarga saya itu itu maksudnya keluarga itu bahwa leluhur kakek saya itu itu ke salah satu wali songo dan catatannya justru nasabnya itu leluhurnya itu ya wali songo itu tercatatnya ya ke Sayyid Abdullah Khan Sayyid Abdul Malik Khan ya ke Imam Ubaidilah ya seolah-olah itu kalau berdasarkan penelitian Haji Imam Imam Ubaidilah umpanya ya berarti terputus dong apa yang ada dalam catatan keluarga saya catatan orang tua saya kakek saya nasab leluhur kakek saya yang kalau bisa terputus mestinya saya tidak terima tuh ke Haji Imam Dudin bahkan catatan nasab orang tua saya dari pihak ibu maupun dari pihak bapak yang leluhnya ke wali songo itu sama ke Imam Ubaidilah yang tercatat baik dari pihak ibu baik dari pihak bapak tentang benar dan tidaknya Wallah yang jelas catatan di keluarga saya seperti itu dan cerita-cerita dari kakek saya pun bersambungnya ke Imam Ubaidilah ini mestinya saya ini marah ngamuk ke Haji Iman tidak terima kenapa tidak marah-marah menolak yang pertama saya menghormati menghargai kajian ilmiahnya Haji Madudin boleh-boleh aja mengkaji meneliti saya sedang menunggu kebenarannya pembuktian yang benar benar enggak kajian Haji Madudin terbukti benar atau tidak menurut ilmu nasab menurut para nakib baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara dalil referensi kitab yang dikarang oleh ulama ada tidak jadi saya sedang menunggu itu yang kedua kenapa saya tidak protes keras juga karena ada pendapat yang mengatakan juga bahwa nasab wali sungguh itu tetap duriha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam tetapi tidak ke Imam Ubedillah yang tadi itu saya katakan bersambungnya ada yang ke Sina Hussein melalui jalur Said Musal Kazim Al Kazim ada yang ke Sina Hasan melalui jalur yang tanah Syabu Qadil jalan itu juga perlu pembuktian benaran yang pasti yang real yang valid yang akurat jadi saya sedang menunggu yang valid yang real yang akurat yang jelas yang pasti yang kuat dan andai katapun ternyata umpuhannya meluhur keluarga saya pake saya dari pihak bapak maupun pihak ibu yang ke walisongo ternyata umpuhannya terbukti secara fakta secara ilmiah secara valid secara dalil bukan duriat nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam umpuhannya apakah saya akan marah akan ngamuk tidak untuk apa marah untuk ngamuk apain karena saya pikir walaupun nasab walisongo itu tidak bersambung ke rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam bukan duriat nabi walisongo itu tetap sudah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi derajat wali kutub korongan yang dimuliakan oleh Allah dicintai oleh Allah ta'ala bahkan saya kagum kepada wali sallallahu jika umpuhannya terbukti wali sallallahu bukan duriat nabi apa kagumnya karena beliau-beliau yang mulia wali sallallahu menjadi wali kutub penyebar agama islam di indonesia ini mendapatkan kemuliaan derajat yang tingginya itu bukan karena nasabnya umpamanya andai kata nasabnya bukan nasab rasulullah tetapi pasti itu mendapat kemuliaan karena ilmunya karena takwanya karena amaliyah solehnya sangat berjasa perjuangannya itu saya kagum alangkah mulia alangkah hebat alangkah patut dikagumi jika orang mendapat kemuliaan di sisi Allah di sisi Rasulullah Muhammad itu bukan karena nasab karena ilmu karena takwa karena amal yang soleh itu lebih hebat dan itulah sebetulnya yang dikendaki oleh agama islam yang diajarkan oleh agama islam kan begitu mengejar kemuliaan ketakwaan di sisi Allah ta'ala dengan ilmu dan takwa dan amal ya soleh tidak melulu dengan di nomor satukan nasab yang akhirnya kalau kalau dengan nasab itu tadi akan ada pengagungan nasab nanti akibatnya nasab dijual-jual diagung-agungkan diklaim paling mulia ketika ada yang tidak menerima nasabnya ngamuk ricuh ribut emosi tapi kalau punya prinsip bahwa mengejar derajat bisnis Allah ta'ala dan bisnis Rasulullah agar dimuliakan tidak dengan nasab dengan ilmu dengan amal dengan takwa itu tidak jadi masalah walaupun nasabnya tidak bersama ke Rasulullah Muhammad salam selanjutnya mestinya sekalipun ini banyak perbedaan perbedaan ada yang mendukung Haji Madudin ada yang menolak ada yang mendukung Bani Alawi para Habib ada yang menolak ada yang mendukung meyakini Wali Songo itu Duryat Rabbi Muhammad salam mungkin juga ada yang meragukan berbeda-beda intinya dan itu terjadi tidak perlu dipersoalkan kalau menurut saya perbedaan itu kapanpun dimanapun selalu akan ada jangankan perbedaan nasab Allah sudah ciptakan bahkan perbedaan akidah ada yang muslim ada yang non muslim jadi manusia itu di dunia tidak bisa menolak adanya perbedaan dalam beberapa hal dan banyak hal yang penting jangan akibat ada perbedaan menimbulkan permusuhan perpecahan saling hujat saling caci saling benci sehingga efeknya kekuah islamnya ini jadi hancur dan efeknya lagi persatuan kesatuan negara republik indonesia ini jadi goyah itu yang tidak boleh supaya itu tidak terjadi ya tidak ada cara lain masing-masing yang berbeda harus dewasa legawa sadar itu tidak mencampuri tidak menyikapi perbedaan dirinya dengan yang lain dengan emosi kebencian dan permusuhan seperti tadi dengan cacian dengan hujatan dengan ancaman dengan persekusi dengan pemaksaan kendak supaya mengikuti pendapatnya memaksa orang lain jangan mengikuti pendapat orang lain harus mengikuti pendapatnya ini yang bikin ricu itu itu yang bikin rame itu itu yang kayak gitu belum siap hidup dalam perbedaan egois selalu ingin dirinya yang menang tidak ada kelogowan tidak lapang dada ini yang menurut saya yang patut dihindari khususnya oleh saya oleh yang lain intinya bagaimana caranya kita menyikapi perbedaan tetap dengan tidak merusak ukhuah islamnya dan tidak merusak persatuan-persatuan negara republik Indonesia merah putih NKRI itu yang harus kita lakukan hentikan hujatan cacian hinaan nyinyir justifikasi buruk hentikan tahan awan nafsu dan diri dari egois dari memaksakan kendak kepada orang lain tahan diri kita dari memaksa orang lain harus mengikuti pemikiran kita paham kita tahan diri kita dari memusuhi orang lain yang tidak sama dengan kita itu yang penting dewasa dewasa dalam beragama dewasa dalam bernegara dewasa dalam pergaulan dewasa dalam memahami satu perkara maka itulah mungkin yang dikatakan ikhtilafnya umat Nabi Muhammad itu jadi rahmat kembalanya kepada masing-masing orang individunya mau dan tidak mampu dan tidak mereka bersikap dewasa seperti tadi mudah-mudahan ini ada hikmahnya kepada kita semua ya walaupun saya juga baru bisa ngomong belum tentu bisa mengamalkan cuman setidak-tidaknya kita memahami itu dan harus seperti itu jadi saya berharap dan berdoa kepada Allah agar tetap umat ini tetap disatukan umat Islam rakyat Indonesia tetap bersatu dalam kesatuan negara Republik Indonesia tidak pecah belah hanya karena perbedaan dan saya pun berharap pada masing-masing kita ini pada saudara saya untuk tetap saling menghormati saling menghargai terhadap yang berbeda dengan kita semoga Allah telah memberikan ampunan kepada kita semua dan memberikan taufik dan hidayah menjaga NKRI menjaga umat Islam dari perpecahan sehingga kita tetap diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tetap hadir menjadi sosok yang bermanfaat kepada seluruh manusia kepada bangsa agama dan negara mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang salah saya yang salah pandangan yang salah tentu mungkin ada yang berbeda dengan saya pendapat saya kalau ada yang berbeda ada yang salah maafkan saya kalau berbeda memang ngomong-ngomong aja gak masalah yang berbeda dengan saya silahkan 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 yang jelas insya Allah saya tidak akan memaksakan orang lain untuk berpendapat sama dengan saya dan saya pun berharap kalian anda pun jangan memaksa saya untuk sependapat dengan anda juga saya punya hak untuk mengambil keputusan dan anda pun pun sama punya hak nanti kita akan tunduk kepada kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala dan harus tunduk kepada kebenaran Allah ta'ala nanti yang insya Allah Allah ta'ala nanti akan memutuskannya ada yang penting intinya saya menikapi perbedaan itu biasa-biasa saja tapi ada hal yang saya sangat tidak kendaki ketika adanya perbedaan itu yang saya tekatkan tadi berbeda pendapat sehingga menimbulkan runtuhnya moral dan akhlak dan adab dan tata kerama mencacimaki menghina menghujat menakut-nakuti mempreming buruk narasi buruk yang mengancam ukwah islamnya menjadi hancur mengancam persatuan-persatuan negara republik indonesia nah ini yang saya tidak suka nah ini baru saya akan melawan sekalipun itu dilakukan oleh saya sendiri saya tidak akan halalkan tidak setuju saya dan juga dilakukan jika oleh kalian saya tidak setuju saya tidak akan tunduk pasti akan saya akan melawan insyaallah saya akan melawan saya tidak akan takut kalau perbedaan seperti itu akibatnya ada seperti itu di bumi seperti itu dia setuju saya tidak setuju jadi saya siap legowo menerima perbedaan tetapi ketika ada dalam perbedaan itu bentuk-bentuk yang akan mecah belah persatuan-kesatuan negara republik Indonesia dan menimbulkan pecahnya ukwah islamnya dengan akibat dari cacian hinaan justifikasi narasi buruk fitnah hok merendahkan orang lain yang mudarat lah yang zalim maka saya tidak setuju dan insyaallah saya lawan dan saya tidak takut siapa pun itu yang melakukan insyaallah saya tidak takut baik dia mengaku duriat nabi atau tidak baik berjubah baik berbicara saringat islam atau tidak alasan apapun jika terbukti dia bicara berpendapat tanpa adab dan akhlak menyakiti orang lain menghina orang lain menghujat orang lain mengancam menakut nabi putih dengan bentuk apapun sehingga mengakibatkan perpecahan ukwah islamnya perpecahan persatuan-persatuan negara republik Indonesia mengacam negara republik Indonesia merah putih insyaallah saya tidak setuju dan insyaallah saya akan tegak melawan insyaallah semampunya semampu diri saya saya tidak setuju ya sudah yes selamat menikmati selamat menikmati